Hai semuanya, kita langsung lanjut membahas part kelima dari drama Korea Full House 2004 ya guys. Untuk yang belum menonton part sebelumnya, silahkan klik i-card di layar atas. Yongjae yang marah setelah Minhyuk bilang mau ngerebut Han Ji-en, segera menyusul ke rumah Minhyuk. Sesampainya di rumah, Yongjae masih melanjutkan marahnya tuh sama Han Ji-en. Tapi Han Ji-en gak merespon dan ternyata Han Ji-en sakit, gengs. Yongjae jadi makin merasa bersalah dan melawat Han Ji-en sampai ketiduran. Sebelum itu, Yongjae juga bilang kalau semua salah dia. Intinya Yongjae sadar kalau kali ini Yongjae udah keterlaluan sama Han Ji-en. Di siang hari, nenek ngerasa kesepian minta Han Ji-en dateng. Han Ji-en yang kelihatan pucat diajak periksa nih sama nenek. Kirainya Han Ji-en udah hamidun dong. Sementara hewan yang masih menggatal mencoba mengajak Yongjae nonton konser musik malam ini. Tapi syukurlah Yongjae kali ini lebih mementingkan Han Ji-en dan menolak ajakan hewan karena Han Ji-en yang lagi sakit. Namun saat di rumah, Yongjae mendapati bubur buatannya belum juga dimakan sama Han Ji-en. Gak taunya Han Ji-en lagi baca novel di kamarnya. Lagi-lagi Yongjae marah-marah gara-gara buburnya gak dimakan. Han Ji-en yang makin ngambek pun gak terima dong. Tapi selepas itu Yongjae menembus kesalahannya sama Han Ji-en. Hingga di keesokan harinya, Yongjae minta maaf sama Han Ji-en dan janji mulai sekarang bakal ngasih kabar kalau suatu saat pulang terlambat. Jadi Han Ji-en gak menunggu Yongjae lagi kayak yang dulu-dulu. Heejin yang dihantui rasa bersalah akhirnya cerita sama Han Ji-en kalau dia udah keceplosan sama Min Hyuk mengenai pernikahan kontraknya sama Yongjae. Han Ji-en pun minta ketemu sama Min Hyuk buat mastiin tapi Min Hyuk justru gak menyinggung soal pernikahan kontrak itu. Ya jadi pikir Han Ji-en semuanya udah biasa aja gitu. Selepas makan Min Hyuk ngajakin Han Ji-en jalan dan ngasih kejutan bunga buat Han Ji-en. Dirasa udah baik-baik aja Han Ji-en bilang kalau dia seneng banget dong dapet bunga dari Min Hyuk. Karena Yongjae gak pernah ngasih bunga sama dia. Disinilah Min Hyuk mengungkit status pernikahan Han Ji-en yang udah Min Hyuk tau. Gak cuma itu Min Hyuk juga jadi merasa yakin kalau dia belum terlambat buat ngejar cintanya Han Ji-en. Di kantor Dong Woo mengakui kalau Hee-en udah keceplosan sama Min Hyuk. Marah besarlah si Yongjae tapi mau gimana lagi. Dan kita berlalih ke rumah saat Yongjae pulang Han Ji-en menyembunyikan bunga pemberian dari Yongjae. Tapi saat mereka ngobrol Yongjae yang nanya itu bunga dari siapa? Nah pas tau kalau itu dari Min Hyuk marah-marah lagi deh. Bunga dikatain sampah pula. Tapi Han Ji-en balik marah karena Yongjae sendiri juga gak pernah kan beliin Han Ji-en bunga. Sebenarnya Yongjae dan Han Ji-en ini udah mulai takut kehilangan satu sama lain. Tapi biasalah mereka masih sama-sama gengsi buat mengutarakan perasaannya masing-masing. Di pagi hari Yongjae tiba-tiba mengendap-endap dari Han Ji-en seakan mencari sesuatu. Sampai-sampai dia ngumpet di dalam lemari bajunya Han Ji-en. Dan waktu ketahuan Yongjae pura-pura main petak kumpet tuh. Akhirnya kita tau kalau Yongjae lagi nyari surat kontrak penikahan mereka. Yongjae minta supaya surat kontraknya diperbarui. Karena udah ada pihak luar yang tau akan hal itu. Jadi surat kontrak sebelumnya batal. Han Ji-en setuju dan banyak banget tuh ketentuan yang Han Ji-en buat. Tapi Yongjae cuma ngajuin satu permintaan aja. Yaitu kontrak diperpanjang sampai 3 tahun. Han Ji-en pun kaget dan menolak. Tapi keinget sama ayah, ibu dan nenek, Han Ji-en akhirnya menerima persyaratan dari Yongjae. Ternyata Han Ji-en nyimpen surat kontraknya di kulkas guys. Yongjae pun dengan semangat menghancurkan surat kontrak yang lama. Di hari berikutnya dengan perjanjian pernikahan kontrak yang baru. Yongjae sedikit terkejut karena ternyata isinya tuh banyak banget. Dalam perjanjian tertulis Yongjae harus ikutan bantuin kerjaan rumah. Dan bahkan setiap hari Rabu harus beliin Han Ji-en bunga. Dan masih banyak lagi pokoknya. Saat di butik milik Hewon buat pilih baju seperti biasa. Gak sengaja Hewon dengan pembicaraan Dongwoo yang lagi nelfon hijin. Mereka membahas tentang pernikahan kontrak Han Ji-en. Nah bubar sudah disini Hewon tau semuanya deh. Akhirnya Hewon memilih menemui Han Ji-en ketimbang nanya langsung sama Yongjae. Parahnya Hewon yang benar-benar egois minta Han Ji-en buat bantuin Hewon kembali dapetin perasaan Yongjae seutuhnya. Han Ji-en ya gak bisa ngomong apa-apa lagi karena Hewon udah tau pernikahan mereka sebatas pernikahan kontrak. Singkatnya Yongjae yang udah nyiapin bunga buat Han Ji-en harus menemui Hewon terlebih dulu. Tapi kali ini sesuai janjinya Yongjae ngabarin Han Ji-en kalau mau nemui Hewon dan pulang agak larut. Han Ji-en yang gak rela ya cuma bisa diem dan kembali menunggu Yongjae. Dalam percakapan antara Yongjae dan Hewon sudah bisa kita tebak kalau Hewon mau jadi satu-satunya yang Yongjae punya. Apalagi Hewon sekarang udah tau semuanya. Saat Yongjae pulang Han Ji-en masih menunggu di depan. Selama kemudian Yongjae ngasih surprise bunga yang udah dia janjikan. Sebenarnya mereka disini sama-sama galau karena minyuk sama Hewon yang basicnya adalah pihak ketiga membuat mereka goyah. Padahal ya Han Ji-en sama Yongjae udah sama-sama suka. Di kemudian hari Hewon yang semakin yakin bisa masuk ke kehidupan Yongjae sepenuhnya pergi ke Ilsan mengunjungi nenek, ayah, dan ibu. Di saat yang bersamaan Han Ji-en juga ke Ilsan. Terjadilah percakapan di antara mereka. Hewon bilang kalau Yongjae udah kasih tau kontrak mereka bakal diperpanjang tiga tahun. Tapi Hewon menegaskan kalau itu bukan hal yang sulit selagi gak ada perasaan apapun di antara mereka. Dari sinilah Han Ji-en merasa kalau tiga tahun yang bakal dia lalui ya percuma aja. Han Ji-en pun melepas cincin pernikahannya dan berniat buat mengakhiri semuanya. Akhirnya di malam hari saat Yongjae pengen ngasih surprise buat Han Ji-en, Han Ji-en sengaja tuh pulang malam. Kayak gantian gitu bikin Yongjae menunggu lama. Saat tiba di rumah, Yongjae udah ketiduran aja nungguin Han Ji-en. Dilihatnya Yongjae udah maksimal banget nyiapin semua buat Han Ji-en. Sampai lilin yang dibuatnya jadi padam. Sebenarnya Han Ji-en sedih dan gak sanggup mau pisah. Tapi semua harus dia lakukan biar gak terluka berkepanjangan. Yongjae pun terbangun dan marah-marah karena Han Ji-en pulang terlambat. Hingga akhirnya Han Ji-en menyatakan semua kalau dia gak bisa bersama Yongjae lagi. Yongjae yang sebenarnya juga gak bisa tanpa Han Ji-en ya seakan pura-pura meralakan karena itu udah keputusan Han Ji-en yang gak mau terluka lagi di sisi Yongjae. Beberapa hari pun berlalu, tiba-tiba muncul sebuah rumor tentang seorang artis yang masih disembunyikan identitasnya. Dimana disebutkan kalau si artis ini udah punya istri dan selingkuh dibalik pernikahannya itu. Direktur manajemennya Yongjae gak tinggal diam denger berita itu. Karena seringkali berita yang kayak gitu dikaitkan sama kehidupan Yongjae. Dipanggillah si donguk buat kasih laporan karena selama ini dia yang dipasrahin buat mencegah hewan sama Yongjae ketemuan. Eh lagi-lagi keceplosan kalau Han Ji-en dan Yongjae cuma nikah kontrak. Sebenarnya sang direktur gak begitu mempermasalahkan nikah kontraknya. Tapi dia budu-budu nemuin Han Ji-en supaya gak tergesa-gesa mengambil keputusan perceraian mendadak. Karena bisa berdampak buruk sama karir Yongjae. Gak cuma nemuin Han Ji-en, bu direktur juga bilang sama hewan supaya jangan nemui Yongjae dulu. Ya paling katahanlah sampai mereka benar-benar bercerai. Kan emang aslinya hewannya yang bandel. Han Ji-en yang dapet wajangan pun langsung pulang dan bilang sama Yongjae kalau dia minta cerai cuma buat menguji Yongjae doang. Yongjae pun marah karena ternyata dia takut kalau Han Ji-en benar-benar minta pisah. Sejak kejadian itu Yongjae jadi rajin banget bersih-bersih. Bahkan dia masak buat Han Ji-en dan melakukan banyak hal buat Han Ji-en. Terlebih setelah Min Hyuk menemui Yongjae dan bilang kalau Yongjae ini sebenarnya beban buat Han Ji-en. Dia jadi semakin sering ngasih Han Ji-en surprise sampai-sampai suatu ketika Han Ji-en dapet kiriman bunga yang banyak banget dan ternyata Yongjae yang ngirim bunga itu. Baru aja Han Ji-en ngerasain bahagianya sama Yongjae tiba-tiba hewan datang dan bikin suasananya berubah. Yongjae yang masih belum bisa dimengerti sama perasaannya memilih mengejar hewan tanpa memikirkan perasaan Han Ji-en yang terluka. Yongjae pun terus terang sama Han Ji-en kalau sebenarnya emang udah mulai bahagia kalau sama Han Ji-en dan sedikit demi sedikit melupakan hewan. Tapi entah kenapa Yongjae merasa harus kembali sama hewan karena janjinya di masa kecil. Jadi dulu Yongjae waktu masih kecil pernah janji sama hewan kalau dia bakal melindungi hewan sampai kapanpun itu. Di malam hari Han Ji-en mencurahkan semua isi hatinya tentang Yongjae ke Min-hyuk. Gak kerasa dia sampai mabuk dan akhirnya ngomong sama Yongjae dalam keadaan mabuknya. Dia ngomong kalau gak mau Yongjae kembali sama hewan. Singkatnya sebenarnya Yongjae niat kembali sama hewan itu karena dia bakal tahu suatu saat nanti bakal ada pemberitaan hebat tentang rumor Yongjae. Dan Yongjae gak mau Han Ji-en kebawah-bawah rumor itu. Akhirnya Yongjae memutuskan buat meninggalkan Han Ji-en. Hingga tiba saatnya hari dimana Han Ji-en mau survei lokasi syuting pembuatan novelnya yang akan dibuat sama Min-hyuk di Venesia. Yongjae pergi keluar sama hewan dan mau mempersiapkan kepindahannya ke apartemen baru. Tapi sewaktu di jalan gak taunya Yongjae justru salah manggil hewan dengan nama Han Ji-en. Seberapa keras Yongjae berusaha lupain Han Ji-en ternyata gak bisa. Hewan pun ngalah dan meminta Yongjae buat ngejar Han Ji-en aja. Nah jadi hewan udah mulai sadar kalau Yongjae ini sebenarnya cintanya sama Han Ji-en. Di sisi lain Han Ji-en yang juga berat ninggalin Yongjae ternyata gak jadi pergi dan memilih kembali buat Yongjae. Betapa paniknya Yongjae udah gak ada di rumah dan Han Ji-en ngiranya Yongjae udah jadi pindah hari ini. Tapi saat Han Ji-en nangis curhat sama Min-hyuk, eh gak taunya Yongjae baru pulang dan ya Yongjae sempet salah paham. Karena dia liat Han Ji-en yang berasa lagi bersandar sama Min-hyuk. Alhasil Yongjae memilih keluar dan menyaksikan Min-hyuk pulang. Han Ji-en yang masih galau jadi tambah gabut setelah liat kamar Yongjae masih belum mendapati Yongjae pulang. Tapi di keesokan harinya alangkah kaget Han Ji-en liat Yongjae udah tidur aja dong. Ya berasa lega aja gitu tau kalau Yongjae sudah ada di rumah. Singkatnya hubungan Han Ji-en dan Yongjae mulai membaik. Tapi sayang belum lama tiba-tiba Donggu dan Hijin datang ngasih kabar kalau nama Han Ji-en lagi dikejar sama wartawan-wartawan yang gak bertanggung jawab. Dimana Han Ji-en dituduh menikahi Yongjae gara-gara uang dan terlilit hutang. Dan jadi penipu dalam rumah tangga mereka. Tak berselang lama berita itu sampai ke telinga ayah Yongjae. Dan betapa marah serta kecewanya beliau sampai-sampai meminta Han Ji-en buat pergi dari kehidupan Yongjae dan berharap gak usah nemuin keluarga di ilsan lagi. Karena ayahnya Yongjae jadi berpikir kalau Han Ji-en ini mencintai keluarganya Yongjae ya cuma bohongan aja. Singkat cerita keadaan Yongjae dan Han Ji-en semakin memburuk. Gosip yang tak tentu arah semakin menyudutkan Han Ji-en. Seolah pernikahan kontrak yang terjadi memang salah Han Ji-en karena Han Ji-en yang menipu Yongjae. Tapi ternyata Yongjae gak tinggal diam dan menjelaskan pada awak media kalau dialah yang bersalah. Gak sampai disitu Yongjae juga memilih meninggalkan Han Ji-en dan Sewol kemudian pergi ke suatu tempat yang bahkan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Setelah beberapa hari pasca Yongjae meninggalkan Han Ji-en sang nenek jatuh sakit. Hal itu membuat Han Ji-en semakin gak karuan. Belum lagi novel karangan Han Ji-en yang sudah mulai menemukan titik sukses belum juga menemukan peran utama yang akan membintangi garapannya. Nah intinya ya Han Ji-en pengennya Yongjae yang jadi peran utamanya dalam novel buatannya itu. Akhirnya meniuk terpaksa deh meminta Bu Direktur untuk memujuk Yongjae kembali. Karena ternyata Yongjae bersembunyi di sebuah tempat peribadatan di gunung. Awalnya Yongjae menolak kembali ke Sewol. Tapi karena Dungu bilang Han Ji-en lagi sakit baru deh Yongjae panik dan segera mencari keberadaan Han Ji-en. Han Ji-en yang baru aja pulang dari Ilsan guna minta maaf sama keluarga Yongjae terkejut lihat Yongjae yang udah berdiri menunggu Han Ji-en. Han Ji-en yang merasa bersalah atas semua yang terjadi minta Yongjae buat menemuin ayahnya dan meminta maaf juga. Tapi Yongjae gak mau dan akhirnya Han Ji-en ngusir Yongjae sama seperti waktu dulu Yongjae ngusir Han Ji-en. Tapi waktu malam hari Han Ji-en gak mendapati Yongjae di luar paniklah dia. Ternyata Yongjae udah di kamar dan bikin Han Ji-en nangis. Ya takut aja kalau Yongjae bakal pergi dan menghilang lagi dari Han Ji-en. Keesokan harinya sesuai permintaan Han Ji-en Yongjae akhirnya menemui sang ayah dan meminta maaf. Dari sinilah ayahnya faham kalau sebenarnya Yongjae emang benar-benar mencintai Han Ji-en. Dengan resuayanya itu Yongjae gak mau kehilangan Han Ji-en lagi dan janji bakal menikahi Han Ji-en dengan pernikahan yang sesungguhnya. Tapi semua gak semudah yang diharapkan. Saat Minhyuk datang ke rumah dia bilang sama Yongjae kalau Han Ji-en udah dia lamar. Akan tetapi Han Ji-en belum ngasih jawaban karena belum lama dari pasca peceraiannya dengan Yongjae. Setelah mendengar hal itu Yongjae sempet mau nyerah karena takut Han Ji-en bakal menerima lamarannya Minhyuk. Tapi ternyata Han Ji-en juga sama-sama gak bisa melepaskan Yongjae lagi. Jadi ya dengan penuh pertimbangan Han Ji-en memberi jawaban kalau dia gak bisa menerima lamarannya Minhyuk. Di hari berikutnya Yongjae yang ternyata udah nyiapin cincin buat melamar Han Ji-en mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. Tapi ternyata gak gampang karena Han Ji-en yang udah pernah terluka pengen Yongjae lebih sungguh-sungguh lagi dalam mendapatkan hatinya Han Ji-en. Nah bener aja semua metode sekarang dilalui sama Yongjae. Mulai dari ngajak Han Ji-en makan, ngajak ketemuan di Magic Lane dan bantuin Han Ji-en beres-beres pekerjaan rumah. Sampai di titik momen terakhir buat dapetin hatinya Han Ji-en, Yongjae ngajakin kema ke suatu tempat. Tapi sayangnya Yongjae malah sakit. Han Ji-en yang gak tegas sengaja gak bangunin Yongjae dan bikinin bubur buat Yongjae. Awalnya pas bangun Yongjae jadi ngambek karena gak jadi camping. Tapi ternyata Han Ji-en udah siapin tenda di belakang rumah. Yongjae akhirnya mengungkapkan kembali perasaannya. Kali ini Yongjae kelihatan begitu tulus setelah apa yang mereka lalui sebelumnya. Han Ji-en gak pake banyak ngomong dan mencium Yongjae. Seakan ngasih jawaban kalau dia mau diajakin nikah yang bener-bener sama Yongjae. Setelah semuanya berlalu, novel Han Ji-en berhasil difilmkan dan diberankan oleh Yongjae. Sesuai harapannya, karir Yongjae yang sempat meredup pun bersinar kembali. Tak lain halnya dengan hubungan persahabatannya bersama Hye Won dan Min Hyuk. Persahabatan mereka kini mulai membaik seperti dulu lagi. Nah guys, jadi itu dia akhir cerita dari drama Korea Full House 2004 yang cukup membuat para penontonnya gagal move on pada masanya. Buat kalian yang mau request alur cerita lainnya bisa ditulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan bye-bye. Terima kasih sudah menonton!